Hai Amici, balik lagi di channel youtube aku Jiglisius Hari ini aku mau nge-review cushion yang kemarin viral banget di tiktok Banyak banget reviewnya yang bilang bagus Nah aku udah nyobain sih sebenernya cushion ini Jadi ini bukan video first impression Tapi ini adalah video full review Dan seperti biasa di video ini aku akan ngasih lihat sama kalian Wear testnya kayak gimana Bagus atau enggak? Awet atau enggak? Tahan masker atau enggak? Nah kalau kalian penasaran tonton videonya dari awal sampai selesai Sebelum ke videonya aku mau ngingetin untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Eh aku punya tiktok juga Jiglisius S nya ada 2 juga Kalian cek juga ya Oke kita langsung mulai aja Hari ini aku akan nge-review 2 produk dari Bare & Bliss Jadi ada loose powder yang soul matte dan juga true beauty inside cushion Jadi kedua produk ini tuh viral banget di tiktok sampai kayak semua orang review dengan review yang hampir mirip Makanya aku penasaran sama produk ini Mungkin karena kalau tiktok itu videonya pendek banget kan Kayak cuma semenit Jadi isi reviewnya tuh padat dan banyak hal yang ingin aku pertanyakan sebenernya Jadi ya daripada aku mempertanyakan mending review sendiri aja Untuk kedua produk ini aku beli sendiri Untuk bedaknya tuh harganya di Rp89.000 kemarin Dan untuk cushionnya itu di Rp151.000 Untuk bedaknya aku pake shades yang 03 Ini yang beige choco float Dan untuk yang cushionnya aku juga pake shades 03 Dan buat aku sih pas aku merhatiin shades warnanya Masih ada shades yang lebih gelap Dan aku suka banget mereka menyediakan produk yang warnanya sawo matang friendly Sebenernya mereka tuh punya bedak padatnya juga sih Tapi kalau untuk si bedak padatnya tuh aku ragu sama warnanya Makanya aku lebih tertarik untuk nyobain si bedak taburnya Untuk klaimnya sendiri dia itu produknya hasil akhirnya matte sampai 24 jam Ini ada tuh di packagingnya flawless matte hingga 24 jam Mudah di retouch dimanapun Terus dia tuh udah ada SPFnya SPFnya 45 PA++ Nah terus karena ini sudah aku pake Untuk puffnya sendiri ujungnya tuh bentuknya teardrop Jadi kalau mau pake di daerah bawah mata Atau di sela-sela hidung sini Jadi memudahkan Aku suka sama si puffnya Dan memang ini enaken Terus gak boleh ketinggalan Ini soal packagingnya Jadi kalau misalnya cushion-cushion itu Biasanya tempatnya tuh doff atau glossy Ini transparan Dan aku sangat suka packagingnya Karena packagingnya cantik banget-banget Terlihat mewah Anak muda banget Kalian tau lah ya kalau aku bener-bener benci packaging Bisa beli produk hanya gara-gara packagingnya Oke kita langsung cobain aja Rambut aku kayak gini gak apa ya Biar nanti di akhir video agak bagus gitu sih rambutnya Nanti juga aku akan kasih liat tes pada saat pake masker Kalian bisa liat disini banyak bekas jerawat di muka aku Ini nih yang paling banyak tuh Disini nih aku akan tunjukin sama kalian Buat aku ini coveragenya sih gak full ya Tapi dia itu medium to full Dan produknya buildable banget Nyaman dipake Gak jadi yang menor banget Kalau misalnya dipake berulang-ulang Tuh begitu dipakein dua kali Coveragenya tuh langsung jadi full Tapi kalau dipakein sekali si coveragenya tuh Kayak masih kurang nutup Biasanya sih kalau untuk yang area ada bekas jerawatnya Aku pake sampai tiga kali Tiga layer kali ya Bukan tiga kali Nah kalau yang gak ada bekas jerawatnya Biasanya aku pakein satu sampai dua kali aja Ini aku pake di area bawah mata tuh Karena si aplikatornya itu teardrop Jadi di bagian ujung matanya tuh lebih gampang pakenya Tuh kalian bisa liat gak sih Ini warnanya bener-bener perfect banget Sampai kayak gak keliatan Kalau aku tuh udah pake complexion atau belum Untuk hasil akhirnya Dia itu memang beneran matte Tapi gak yang matte banget Sampai bikin kulit jadi kering Kalau misalnya kulit kalian tipe kulit yang kering Kalian gak akan perlu pake bedak lagi Untuk ngesetnya Jadi gini doang pun udah oke sih menurut aku Cuman kalau aku suka ngeset lagi pake bedak Tapi aku sukanya ngesetnya pake bedak tabur aja sih Aku akan beresin di muka aku yang sebelah sini ya Oke jadi ini hasil akhirnya kayak gini Ini hasilnya tuh memang beneran matte Sesuai claim mereka Tapi mattenya tuh Matte yang masih cukup nyaman Kalian bisa langsung pake Produk dekoratif kayak eyeshadow Blush on dan teman-temannya Untuk si tekstur cushionnya sendiri tuh Bukan cushion yang cair banget Ataupun bukan cushion yang kental banget Jadi kayak di tengah-tengah lah Dan menurut aku itu bagus Pada saat aku ngeaplikasiin dari si Aplikator atau puff cushionnya Ke wajah aku juga memudahkan Karena kadang Kalau cushion terlalu cair itu Kerasanya ringan Cuman ngatur coveragenya agak ribet Tapi kalau misalnya Cushion yang terlalu thick itu Kadang bikin aku gerah Atau kerasa lengket Kalau ini tuh oke Ada di tengah-tengah Nah hasil akhirnya kayak gini Aku suka banget-banget sama warnanya Kau banget sama warna kulit aku Kalau kalian liat bibir aku Jangan salvok ya Kemarin tuh aku lagi nyobain Lip tin Terus sampai sekarang Udah pake lip scrub Udah pake apa Dia gak mau hilang Jadi kayak gini terus Nah kalau misalnya kalian Pengen si cushionnya Lebih awet Jangan langsung pake Produk dekorasi sih Jangan langsung Pake blush on dan lain-lain Tapi kalian bisa Tungguin dulu Sekitar 3 menitan Biar si complexionnya Bener-bener Kayak nge-set di Muka kalian Dan kalau misalnya Kalian mau pake powder Juga sama Tunggu dulu Sampai si cushionnya tuh Nge-set di wajah Jangan si cushionnya Belum nge-set Belum bener-bener Nempel di wajah Kalian langsung Setting pake bedak Terus ujungnya Kalian langsung bilang Apaan complexionnya Bikin muka aku jadi keki Apaan complexionnya Gak bagus Padahal cara kalian yang Gak tepat saat Menggunakan si complexionnya Oke tadi Di pipi Aku tambahin blush on Sama sedikit concealer Di under eye Nah sekarang kita akan Pake si bedak taburnya Ini yang Soulmate Loose powder Aku pake shade Yang beige 03 Tapi somehow Aku ngerasa pas Tapi ada momen Kadang-kadang aku ngerasa Si warnanya tuh Kayak terlalu gelap ya Nah sekarang tuh kan Lagi musim ya Packaging bedak tabur tuh Yang di depannya ada tutupnya Nah kalau ini tuh Gak ada Dan kemarin aku lupa Masukin si puffnya Jadi dia agak beleberan Tapi ya It's okay lah ya Aku suka sama puffnya Karena puffnya tuh Lembut banget Terus dia tuh kayak Halus banget Pada saat nempel Di wajah aku Sangat-sangat nyaman Nah ini aku akan Ngeset seluruh wajah aku aja Karena aku pengen Nunjukin sama kalian juga sih Oke Untuk yang pertama Aku akan Taruh di bawah mata dulu Untuk kedua produk ini tuh Di wajah aku Gak bikin Wajah jadi abu-abu Dan aku udah nyoba Beberapa hari Dia gak bikin Muka aku Jadi oxidize gitu ya Gak bikin jadi kusap Tapi kalau misalnya Kalian ingin buktinya Nanti aku kasih lihat Wear testnya Karena kebetulan Hari ini aku mau Keluar rumah juga sih Untuk tekstur si bedaknya Ini super halus banget Dan buat aku Dia tuh bener-bener Ada efek blurring Di muka akunya Ini yang belum pake Ini yang udah pake Keliatan banget Efek menghaluskannya Di wajah Terus dia juga Yang aku suka Nyaman banget Dipake setelah Menggunakan Sunscreen Jadi kalian suka kan Nemu sunscreen Yang kayak Aduh terlalu berminyak Terlalu lengket Pengen ngeset Pake powder Powder apa ya Nah powder ini tuh Enak banget Somehow aku ngerasa Si powder ini tuh Ada coveragenya Sedikit Jadi dia tuh Bisa meratakan Warna kulit juga Ini di jedetnya aja Keliatan nih Ini yang pake Ini yang enggak Jadi walaupun dia Memang si cushionnya Udah matte Aku tetep suka set Pake bedak Biar si makeupnya Bener-bener Tahan banting Kulit aku Tipe kulit yang kering Tapi dipakein powder ini Dia nyaman dipake Nggak bikin kulit ketarik Kekurangannya Nggak ada kekurangannya sih Menurut aku Untuk si bedak ini Tapi mungkin kalian Ngeliat di layar Si bedaknya tuh Warna memang lebih gelap Daripada si cushionnya Tapi hasil finish Akhirnya aku tetep suka sih Kayak gini Ini halus banget Di muka Kerasanya Nah kalo misalnya Kalian masih kayak Aduh kok Bedaknya kurang rata Karena udah di set Kalian boleh rapihin Pake brush yang gede Kemarin-kemarin sih Pas aku cobain Cukup oke ya Tapi nantilah kalian Liat sendiri Before afternya Nah sekarang aku Mau beresin dulu Make upnya Sampai sini Gimana menurut kalian Ini menurut aku Pada saat dipake Hasilnya ringan banget Terus natural Keliatannya Nggak menor sama sekali Jadi buat kalian Para penganut Make up natural Kalian bakal Suka sih Sama hasilnya Oke jadi ini hasil make upnya Gimana menurut kalian Aku sih suka Hasilnya Beneran flawless Dan ini Kerasanya ringan banget Terus dia juga Kerasanya tuh Kayak nempel banget Di muka Dan aku akan tunjukin Sama kalian Apakah dia masih Transfer di masker Atau enggak ya Ini aku pake Masker yang Tipe Mucon Biasanya sehari-hari Aku pake masker ini Ini aku gak pake Setting spray ya Dan tetep harus Ditekan-tekan Karena Kalau mau Membuktikan Ya harus ditekan Karena biasanya juga Kita pake masker Itu kan kayak 3 jam 4 jam lah Setidaknya Oke Kalau untuk transfer Sebenernya masih ada Transfer-transfernya Cuman si transfernya Memang minim banget ya Tapi Masalahnya Kalau makeup Masih fresh Gini Dia tuh pasti Hasilnya memang Masih bagus Jadi biasanya Kalau dites di masker Gini tuh Dia gak akan Terlalu transfer Karena memang Masih oke Si kulit kitanya Belum minyakan Belum keringetan Nah nanti aku akan Tunjukin sama kalian Setelah beberapa jam Dan sekarang aku mau pergi Apakah Kalau udah beberapa jam Dia transfernya Banyak atau enggak Di masker aku Nah nanti aku akan Tunjukin sama kalian Tapi overall Sampai hasil makeup aku Kayak gini Ini hasilnya bagus banget Terutama si warnanya Jadi semua Klaim-klaim Yang ada Dibahas di tiktok Atau misalnya Di social media Manapun yang kalian lihat Setelah aku rasakan Memang si produknya Se oke itu Dan kalau misalnya Kalian punya kulit Salah matang Menurut aku Ini warnanya juga Bakalan oke sih Nah kalau kalian penasaran Ini awet enggak Nanti kalau udah beberapa jam Gimana Yaudah tonton videonya Sampai akhir Nah ini aku mau Wear test Ada pemain Tambahan di belakang Aku mau nunjukin Sama kalian Ini udah dipakai Seharian Dan kalau misalnya Tadi enggak transfer Seperti yang aku bilang Tuh Harus dipakai beberapa jam Dan kalau transfer Sih masih transfer Transfer aja ya Cuma transfernya Segitu sih Kayak Fine-fine aja Terus Ini kalian bisa lihat Yang di hidungnya Udah bubar tuh Terus disini juga Udah mulai Kayak pudar Karena si bekas jerawat aku Kelihatan Disini juga Tapi kalau misalnya Kalian ngeliat kayak gini Masih kelihatan oke sih Dan yang pasti Dia enggak oxidize Muka aku Bagian hidungnya Sudah minyakan Dan jidatnya Dan smileannya juga Udah mulai kelihatan tuh Kayak gitu Jadi kalau oxidize Enggak oxidize Dan kalau misalnya Ini dilihat gini Masih kelihatan dandan Enggak yang bubar Banget gitu Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Gimana menurut kalian Hasilnya Setelah di wear test Atau diantara kalian Udah ada yang Pakai produk ini Kalau misalnya kalian Udah pakai produk ini Tulis dong di kolom komentar Menurut kalian Produk ini kayak gimana Makasih udah nonton videonya Dari awal Sampai selesai Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Dan follow juga instagram aku Jiglisius S nya ada 2 Sampai ketemu di video berikutnya Daaah